BABAK PERTAMA TIMNAS INDONESIA U23 VS TIMNAS THAILAND U23 DI PIALA FFU 23 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Rayung Provincial Stadium, Kamis, 24 Agustus 2023, malam BIB ini berakhir dengan skor 3-1 di babat pertama untuk keunggulan Timnas Indonesia U23. Jim Kelly Sroyer membuka skor untuk Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 pada menit ke-10. Timnas Indonesia U23 mencetak dua gol lain melalui Muhammad Ferrari, 23, dan gol bunuh diri Natcha Prosomboon, 45-1. Thailand sempat memperkecil ketertinggalan melalui Cukituan Trapau, 27. Kedua tim langsung berupaya untuk mencetak gol sejak menit pertama. Namun, serangkaian upaya dari kedua tim belum bisa memberikan hasil. Peluang pertama datang dari Indonesia. Jim Kelly Sroyer mendapatkan bola dari Beckham Putra pada menit ke-9. Namun sayang, Kelly sudah berada di belakang pertahanan Thailand sehingga offside. Namun, semenit kemudian, Kelly Sroyer kembali mendapatkan peluang usai menerima umpan terobosan dari Arhan Fikri. Kali ini, dia berada dalam posisi on-cd dan sukses membobol gawang Thailand lewat tembakan dari luar kotak penalti. Hanya 13 menit berselang, Garuda Muda sukses menggandakan skor. Robi Darwis mengeksekusi lemparan ke dalam jarak jauh yang menciptakan peluang di kotak penalti Thailand. Muhammad Karari menyambut bola dan sukses menggandakan skor lewat tandukannya. Namun, beberapa menit kemudian, tim Nas Thailand U23 justru memperkecil ketertinggalan melalui situasi sepak pojok. Cukituan Prapaololos dari pengawasan Rifki Dwi dan mendapatkan kesempatan untuk menanduk bola secara bebas. Skor pun menjadi 2-1. Pada menit ke-35, Ramadan Sananta mendapatkan kesempatan untuk memegang bola. Meski jauh dari gawang, sang striker persis solo memiliki ruang tembakan. Dia mengambilnya, namun bola tembakannya masih melambung di atas gawang. 5 menit berselang, Sananta kembali melakukan percobaan dari luar kotak penalti. Namun, tendangan menyusur tanahnya masih bisa ditepis oleh kipar Thailand. Menjelang jeda turun binung, tim Nas Indonesia U23 memperlebar keunggulan lagi. Haikan Alhafiz melepaskan umpan silang ke kotak penalti dan malah salah diantisipasi oleh pemain Thailand, Natcha Prosomboon. Skor 3-1 pun menutup babak pertama. Pemain keturunan, Tom Haye, bak-bakan mengaku ingin membela tim Nas Indonesia kepada media Belanda, Voet Balzone. Gelandang SC Herenveen ini mengatakan memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk negara Indonesia. Sebelumnya, Tom Haye memang kerap menjadi langganan tim Nas Belanda di kelompok umur mulai dari U15 hingga U21 pada 2009 hingga 2015. Namun, pemain 28 tahun tersebut tidak dilirik untuk masuk skuad tim Nas Belanda Senior. Karena itu, Tom Haye belum pernah dipanggil membela tim Nas Belanda Senior hingga saat ini. Secara realistis, gelandang SC Herenveen ini pun memastikan takkan pernah membela tim Nas Belanda Senior. Saya belum menentukan, harus membuat pilihan itu. Dengan sedikit realistis, bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain untuk Belanda, ungkap Tom Haye kepada media Belanda, Voet Balzone, dikutip Kamis, 24 Agustus 2023. Tom Haye pun membuka peluang membela tim Nas Indonesia. Pemain keturunan itu mengatakan, membela tim Nas Indonesia merupakan hal yang positif baginya. Namun, dia harus berpikir lebih dalam apakah itu keputusan yang tepat atau tidak. Saya pernah mendengar bahwa di sana ada kemungkinan bermain untuk tim Nas Indonesia, tapi itu belum terwujud. Jelas Tom Haye. Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat bagus. Tapi, saya tidak akan memikirkannya sampai hal itu menjadi lebih konkret. Saya harus melihat apakah itu cocok untuk saya, tambah gelandang pemilik tendangan bebas mematikan ini. Sebagai informasi, Tom Haye memang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya dari Sulawesi. Dengan adanya garis keturunan ini, ia mengaku ingin pergi ke Indonesia dan memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk tanah air. Saya juga tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia. Dalam artian, saya mempunyai sesuatu, hubungan, dengan negara ini. Keluarga saya juga tinggal di sana, cetus Tom Haye. Saya belum pernah bertemu mereka, tetapi kontak masih ada. Saya juga selalu mengatakan bahwa saya ingin pergi ke sana suatu hari untuk melihat mereka, jadi saya pasti punya sesuatu untuk negara ini, timnas Indonesia, tambahnya. Hitung-hitungan timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 setelah menang 1-0 atas timnas Timor Leste U23. Timnas Indonesia U23 menang lewat gol tunggal yang dicetak Ramadan Sananta di injuri time babak pertama, dalam laga yang dilangsungkan di Thailand pada Minggu, 20 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat. Sejatinya timnas Indonesia U23 bisa menang 4 atau 5 gol tanpa balas atas sang lawan. Sayangnya, penyelesaian akhir Ramadan Sananta dan kawan-kawan kurang Yahud sehingga hanya tercipta 1 gol sepanjang laga. Atas hasil ini, timnas Indonesia U23 duduk di posisi 2 klasemen grup B Piala AFF U23 2023 dengan koleksi 3 angka plus 0 selisih gol. Koleksi poin timnas Indonesia U23 sama persis dengan timnas Malaysia U23 di puncak klasemen grup B, namun skuad Garuda Muda kalah head-to-head, kalah 1-2, dan selisih gol dari sang lawan, 1. Lantas, apakah hasil ini sudah cukup untuk meloloskan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala AFF U23 2023? Jawabannya belum, karena skuad asuhan Shin Taeyong harus menunggu hasil pertandingan dari grup lain. Sekadar diketahui, hanya juara grup A, B, dan C yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U23 2023. Sementara itu, hanya satu runner-up terbaik yang diambil dari tiga tim yang finish di posisi runner-up grup. Melihat kondisi ini, timnas Indonesia U23 masih harus bergantung kepada hasil pertandingan grup lain. Pertama, timnas Indonesia U23 wajib berharap timnas Thailand U23 menang atau minimal imbang saat bersuah Kamboja U23 pada Senin, 21 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Jika Thailand menang atau imbang, skuad gajah perang akan lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 sebagai juara grup A. Sementara itu, jika Kamboja U23 yang menang, mereka yang lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 sebagai juara grup. Thailand otomatis turun ke posisi dua, jika kalah dari Kamboja, dan selisih gol mereka akan diadu dengan timnas Indonesia U23 untuk berebut status runner-up terbaik. Bicara selisih gol, Thailand cukup dominan yang mana kini mengemas, tiga, tanpa menghitung laga melawan Brunei. Intinya, timnas Indonesia U23 hampir pasti merebut status runner-up terbaik asalkan Thailand U23 menang atau imbang atas Kamboja U23. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga wajib berharap Vietnam U23 menang atau minimal bermain imbang saat bersuah Filipina U23 pada Selasa, 22 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Jika menang atau imbang, Vietnam bakal lolos sebagai juara grup. Sementara jika kalah, selisih gol Vietnam U23 dan timnas Indonesia U23 akan diadu untuk berebut status runner-up terbaik. Saat ini, selisih gol Vietnam adalah tiga. Terakhir, timnas Indonesia U23 wajib berharap Timor Leste U23 tumbang atau maksimal bermain imbang saat bersuah Malaysia U23 di laga pamungkas grup B pada Selasa, 22 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Jika kondisi ini terjadi, Malaysia U23 akan finish sebagai juara grup B, sedangkan timnas Indonesia U23 di posisi 2, sekaligus menyegel titel runner-up terbaik. Karena itu, menarik menanti hasil yang didapat Timnas Indonesia U23. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.